Di mata penikmat seni, mungkin suatu hal unik yang dilihatnya memiliki nilai jual yang tak diduga oleh banyak orang, meskipun di mata manusia biasa karya seni itu mungkin terlihat biasa saja. Sama halnya dengan beberapa karya seni berikut ini yang mungkin terlihat biasa saja namun laku dengan raga yang sangat fantastis. Seniman yang menciptakannya berhasil menarik minat pecinta seni dan menjualnya dengan harga tinggi, walaupun menurut banyak orang itu adalah hal yang biasa. Dan inilah beberapa karya seni mengejutkan yang terjual dengan harga sangat mahal. Lukisan Kosong Seorang seniman Denmark bernama Jess Hanning dibayar sebanyak 84.000 USD atau sekitar 1,2 miliar rupiah untuk membuat sebuah karya seni yang nantinya akan dipajang di Museum of Modern Art di kota Erbok, Denmark. Namun yang mengejutkannya, seniman ini malah menyerahkan dua kanvas kosong kepada pihak museum. Ia mengatakan kalau itu adalah karya seninya yang berjudul Take the Money and Run. Hal ini pun sempat membuat semua orang bingung dengan karya seninya dan sempat menimbulkan kontroversial. Namun menurut pengakuan Jess Hanning, ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukannya dengan menciptakan karya seni yang baik dan relevan, meskipun itu adalah kanvas kosong. Ia juga mengatakan kepada pejabat museum kalau tindakannya itu juga merupakan karya seni yang sebenarnya, dengan mengambil uang yang diberikan tanpa membuat karya seni seperti yang museum inginkan. Hingga saat ini, dua kanvas kosong ciptaan Jess Hanning masih dipajang di Kusten Museum of Modern Art dan menjadi salah satu karya seni paling unik dan penuh kontroversi. Pisang Menurut kebanyakan orang di dunia, mungkin pisang hanyalah buah yang biasa. Namun menurut para seniman dan pencinta seni, pisang bisa menjadi apa saja. Bahkan, karya seni yang sangat mahal sekalipun. Seperti yang terjadi di pameran seni di Bessel, Florida. Seniman asal Italia bernama Maurizio Cattellan menjual sebuah pisang yang telah matang kepada museum di Florida seharga 120.000 USD atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Padahal, pisang itu hanya terlihat seperti pisang pada umumnya yang hanya ditempelkan di tembok menggunakan isolasi. Maurizio Cattellan menyebut karya seninya ini dengan nama komedian. Namun meskipun demikian, pemilih museum menilai komedian bukanlah pisang biasa dan memiliki nilai seni yang sangat luar biasa. Ia mengatakan kalau komedian menyebutkan perdagangan global serta alat klasik untuk humor. Bahkan, ia juga menguji Maurizio Cattellan yang mampu mengubah pisang menjadi suatu hal yang sangat luar biasa walaupun menurut kebanyakan orang itu hanyalah pisang biasa. Kubus berisi sampah Bagi orang jenius, semua yang ada di dunia ini bisa menjadi ladang untuk mencari uang, meskipun harus menjual hal unik yang tak disangka semua orang. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh seorang seniman bernama Justin Gignac ini. Ia berhasil menciptakan suatu karya seni dari sampah yang laku terjual dengan harga cukup mahal. Justin Gignac menamakan karya seninya itu dengan sebutan AYC Garbage yang merupakan kubus kaca dengan isi berbagai macam sampah. Awalnya, Gignac menjual karya seninya itu dengan harga 10 USD saja. Namun siapa sangka kalau penjualannya naik hingga menyentuh angka 100 USD. Harga tersebut terbilang cukup mahal karena yang ia jual hanyalah sampah berkemasan kubus dan yang mengejutkannya cukup banyak yang meminatinya. Blood Red Mirror Seorang seniman asal Jerman bernama Gerhard Richter pernah menjual sebuah karya seni miliknya yang mungkin terlihat biasa saja dengan harga yang setengah lama hal. Karya seninya itu bernama Blood Red Mirror yang merupakan lukisan yang hanya menggunakan satu warna yakni merah tua flat tanpa adanya elemen lain. Namun meskipun demikian, lukisan ini laku seharga 1,1 juta USD atau sekitar 14 miliar rupiah. Menurut Gerhard Richter, lukisan ini memiliki makna seperti namanya yakni Blood Red Mirror atau cermin merah darah di mana jika lukisannya ini digantung pada dinding akan terlihat layaknya cermin berwarna merah darah yang memungkinkan dan memperumit keinginan narsistis seseorang untuk bercermin. Dan warna merah pada lukisannya ini merupakan keadaan jenuh di mana semua orang yang bercermin dalam menghadapi dirinya sendiri. Mungkin karena nilai artistik pada lukisan ini membuat harganya menjadi sangat mahal khususnya bagi peningma seni dan para kolektor. Kalau kalian suka dengan videonya klik tombol like-nya ya dan share videonya juga ke sosial media kalian supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini klik tombol subscribe di bawah video ini ya supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari top list selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.